Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2031 Buah Darah Dewa Ketika lengan kanan Wang Muyan ditarik menjauh, menyisakan tangan kirinya untuk menutupi tubuhnya, wajahnya menjadi pucat. Dia akhirnya takut saat ini, dengan bibirnya bergetar. Ye King Tian, pikiran untuk mengambil nyawamu tidak pernah terlintas di benakku. Wang Muyan meraung. Haruskah aku berterima kasih padamu untuk itu? Aku pasti sudah mati di tangan Xiao Jingyan jika aku tidak sekuat ini. Jadi bagaimana kau ingin aku berterima kasih? Lin Yun tertawa terbahak-bahak. Huff, jangan berlebihan dan memaksaku. Jika tidak, itu tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Wang Muyan meraung. Aku tahu, jawab Lin Yun. Kamu tahu. Wang Muyan terkejut karena dia menyadari Ye King Tian tidak terkejut dengan apa yang dia katakan. Ada segel di dalam tubuhmu. Jika kamu mengabaikan keselamatanmu, aku juga harus membayar harganya. Tapi kamu bisa mencobanya dan bertaruh apakah aku punya lebih banyak kartu truf. Wang Muyan menyipitkan pupil matanya dan benar-benar takut sekarang karena dia tahu bahwa Ye King Tian tidak akan ragu-ragu untuk bergerak ketika dia menemukan kesempatan. Saat Lin Yun mengerahkan lebih banyak tenaga dengan tangan kanannya, lengan Wang Muyan ditarik menjauh, benar-benar menampilkan tubuhnya di hadapan Lin Yun. Bukankah kau seorang pendekar pedang? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Wang Muyan berkata dengan nada gemetar. Itu karena kamu tidak mengerti aku. Lin Yun meraih pakaiannya yang tersisa, membuat Wang Muyan putus asa. Ketika dia merasakan tarikan Lin Yun, Wang Muyan panik. Tapi setelah Wang Muyan berteriak, dia menyadari Lin Yun telah mundur, dan pakaiannya tidak robek. Sementara dia merasa tidak nyaman, jubah besar menyelimuti dirinya saat suara Ye King Tian bergema, jadi kamu juga bisa takut. Kamu sudah berakting begitu lama. Saya ingin tahu tentang masa lalu, indah, yang Anda miliki dengan Ye King Tian. Ketika Wang Muyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ye King Tian sedang menatapnya dengan tatapan lucu, dia sangat marah karena tidak ada yang lebih memalukan dari saat ini. Dia meraung dengan bulan darah kuno yang menyala di dalam pupil matanya, Ye King Tian, jangan sombong. Kamu bisa mencobanya dan melihat konsekuensi dari memprovokasi saya. Kamu tidak perlu menakut-nakuti saya. Jika Anda bisa menggunakan kekuatan tersegel di dalam tubuh Anda, Anda pasti sudah menggunakannya sejak lama, kata Lin Yun. Wajah Wang Muyan berubah, dan dia bertanya, kau bisa saja membunuhku jika kau mau. Jadi apa yang kau inginkan? Itu sederhana. Aku ingin kau bersumpah pada Dao Surgawi bahwa kau tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Bae Su King dan gadis mendalam Miao Yin di dalam sekte Dao Surgawi, dan bahwa kau tidak akan memprovokasi aku di masa depan, kata Lin Yun. Aku boleh bersumpah, tapi kau juga tidak boleh memprovokasiku, kata Wang Muyan. Itu harus tergantung pada penampilanmu, jawab Lin Yun. Jangan berlebihan. Wang Muyan meraung. Tapi saat dia selesai, rantai kura-kura hitam terbang keluar dari Ye King Tian dan dia diikat oleh sembilan rantai. Wang Muyan terangkat ke udara oleh rantai-rantai itu, dan tidak bisa bergerak, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Ye King Tian, apa yang kamu coba lakukan? Rantai itu terasa sakit saat menusuk kulitnya, dan darah muncul di tubuhnya. Memberimu pelajaran. Kamu tidak punya hak untuk membalas sekarang, jawab Lin Yun. Saat petir yang menyilaukan menyala di rantai, ini membuat Wang Muyan berteriak kesakitan. Ye King Tian, aku akan mengingat ini. Wang Muyan memelototi Ye King Tian, ingin melahapnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tidak ingin mengalami apa yang dialami Zhang Yue, kan? Lin Yun bertanya. Wajah Wang Muyan berubah, dan dia mengertakkan gigi, oke. Aku berjanji padamu. Buatlah sumpah, kalau begitu, kata Lin Yun. Sumpah surgawi itu menakutkan, dan tidak ada yang berani menentangnya di alam Kun Lun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada sumpah Jian Jing Tian. Ketika Wang Muyan mengucapkan sumpah, Lin Yun melepaskan rantai kura-kura hitam dan Wang Muyan jatuh ke tanah. Bisakah kamu membiarkan aku pergi sekarang? Wang Muyan mengirim tatapan kesal pada Lin Yun. Tidak perlu terburu-buru. Seekor naga biru perak terbang keluar dari jantung pedangnya dan menyeret Wang Muyan ke udara. Saat tangan Lin Yun mulai berubah, dia membentuk segel kuno dengan energi neter berkumpul di telapak tangannya. Kelopak bunga neter segera terbentuk menjadi rantai yang menancap di dahi Wang Muyan, belenggu neter. Apa yang telah kamu lakukan? Wang Muyan dengan takut mengusap dahinya. Trik kecil. Itu tidak akan melakukan apapun padamu jika kamu berperilaku baik. Tapi jika kamu berani bergerak, aku akan mengambil nyawamu bahkan jika surga tidak mengizinkan. Lin Yun dengan dingin menatap Wang Muyan. Wang Muyan perlahan bangkit dari tanah dengan wajah jelek, dan dia mengertakkan gigi, Ye King Tian, ini belum berakhir. Itu benar. Kamu bisa mendatangiku jika kamu mau, tapi jangan menyesal, Lin Yun tersenyum. Wang Muyan menjadi lebih marah setelah melihat ekspresi Ye King Tian, dan dia berkata, Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kamu telah melakukan penistaan terhadap dewa dan akan menyesalinya. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat menutupi dirinya dengan jubah dan menghilang. Belenggu neter mungkin tidak akan bisa mengancamnya untuk waktu yang lama. Kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya sangat aneh sehingga membuatku merasa takut, kata Lil Purple dari kotak pedang. Itu tidak perlu berlangsung selama itu. Aku tidak akan memiliki banyak kekhawatiran setelah mencapai alam suci semu. Ngomong-ngomong, apa kau tahu kekuatan yang tersegel di dalam tubuhnya? Lin Yun bertanya. Aku tidak tahu, tapi dia tidak sederhana, kata Lil Purple. Alasan mengapa Lin Yun tidak membunuh Wang Muyan adalah karena dia. Lil Purple memberitahu Lin Yun bahwa jika Wang Muyan benar-benar mengabaikan keselamatannya, dia mungkin harus membayar harga yang sangat mahal atau bahkan mati di sini. Tapi Wang Muyan sepertinya ragu-ragu apakah dia harus mengeluarkan kekuatan itu. Inilah mengapa Lin Yun melepaskan Wang Muyan setelah pertimbangannya. Desisan terdengar saat Xin Yan turun dari langit. Dia bertanya, Wang Muyan sudah pergi. Ya, Lin Yun mengangguk. Aku khawatir kau mungkin telah membunuhnya, jadi aku mengikutimu ke sini. Sekarang bukan kesempatan untuk membunuhnya, kata Xin Yan, menghela nafas lega. Lin Yun langsung mengerti apa yang dimaksud Xin Yan. Wang Muyan adalah putri dari klan Wang dan gadis ilahi dari Sekte Bulan Darah. Jadi akan merepotkan jika Lin Yun membunuh Wang Muyan. Sudah ada orang yang mencurigai identitasnya, tapi tidak ada bukti apapun, apalagi klan Wang selama ini melindunginya, kata Xin Yan. Jika dia adalah gadis ilahi dari Sekte Bulan Darah, klan Wang juga pasti terlibat. Anda mengerti maksud saya? Bukan. Aku mengerti. Ini adalah alasan mengapa Lin Yun melepaskan Wang Muyan. Sekte Dao Surgawi mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan jika dia membuat musuh-musuhnya khawatir. Keesokan harinya, rombongan Sekte Dao Surgawi dengan aman kembali ke Sekte. Ye Qingtian sekarang telah menjadi sosok yang berpengaruh di dalam kehancuran timur, dan tidak ada yang berani berbicara buruk tentang dia di dalam Sekte. Selain itu, hasilnya di Gunung Pembersihan Surgawi terungkap tidak lama setelah Ye Qingtian pergi, yang menyebabkan kegemparan besar di dalam Sekte. Tetapi sebelum semua orang dapat mencerna informasi itu, mereka mendengar bahwa Ye Qingtian membunuh Jin Suanyi dan seorang suci semu, dan merebut bunga darah ilahi. Informasi kali ini mengguncang seluruh Sekte, dan reputasi Ye Qingtian tepat di bawah reputasi putra suci Dao yang sekarang. Tapi Lin Yun tidak peduli tentang itu dan pergi menemui suci agung debu yang tenang ketika dia kembali. Dia memberi tahu orang suci debu yang tenang segala sesuatu tentang apa yang terjadi di dalam lembah pemakaman Seribu Kubur dengan fokusnya pada Wang Muyan. Kamu melakukan hal yang benar dengan tidak membunuhnya. Jika tidak, itu akan menjadi masalah, kata suci agung debu yang tenang dengan ekspresi serius. Lin Yun tertegun sejenak setelah melihat ini dan bertanya, bahkan kau pun memiliki kekhawatiran tentang ini. Orang suci debu yang tenang menghela nafas lega. Dia kemudian berkata, Sekte Dao Surgawi saat ini mungkin tampak sebagai tanah suci terkuat di dalam kehancuran timur dengan gunung Phoenix Ilahi yang sebanding dengan kita, tapi ada arus bawah di dalam Sekte Dao Surgawi sejak dulu. Klan Wang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Sekte Bulan Darah, Klan Ye memiliki hubungan dengan Kekaisaran Naga Ilahi, dan Klan Zhang memiliki hubungan dengan Gerbang Iblis. Hanya klan Bai yang relatif bersih dibandingkan dengan tiga klan lainnya, tapi itu hanya, relatif. Lin Yun melebarkan mulutnya saat mendengar itu dari orang suci besar debu yang tenang. Garis keturunan pedang Dao dan pedang surgawi tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Lin Yun mengerutkan kening. Betapa agung debu yang tenang berkata, mereka tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, Sekte Dao Surgawi berada dalam situasi yang bahkan lebih rumit sepanjang sejarahnya, dan bahkan ada kasus Sekte yang hancur. Tapi Sekte itu akan bangkit lagi ketika Master Sekte muncul. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu harus berkata apa. Pasti ada alasan mengapa Sekte Dao Surgawi bisa ada begitu lama, dan dia tidak bisa mengorek masalah ini dengan kultifasinya saat ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena klan Wang tidak bisa berbuat apa-apa dengan dua garis keturunan di sekitar, orang suci debu yang tenang menghibur. Tidak bisakah mereka menyingkirkan ancaman itu sebelumnya? Lin Yun bertanya. Dasar anak nakal bodoh. Apa kau bilang hanya kau satu-satunya yang menyadari adanya masalah dengan klan Wang? Banyak orang sudah lama menyadarinya, tapi masalah ini sudah ada di dalam Sekte Dao Surgawi untuk waktu yang lama. Semua skema akan terselesaikan saat ketua Sekte yang baru lahir, orang suci debu yang tenang tersenyum. Siapa yang bisa menjadi ketua Sekte? Lalu, Lin Yun bertanya. Siapa saja selama mereka tidak takut mati dan mampu memikul, Dao Surgawi, di pundak mereka, tabib besar debu yang tenang tersenyum. Kau bisa mencobanya setelah mencapai alam suci, jika kau mau. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, dia masih tidak ingin mati. Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang atau ketua Sekte akan muncul sejak lama. Saya akan berbicara dengan petapa agung asal naga tentang hal itu ketika dia kembali, jadi Anda tidak perlu terlibat di dalamnya, kata petapa agung debu yang tenang. Lin Yun menganggupkan kepalanya sebelum bertanya, apakah kau tahu ke mana guruku pergi? Dia tidak memberitahumu tentang hal itu. Orang suci debu yang tenang bertanya dengan nada terkejut. Tidak. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Orang suci debu yang tenang langsung terdiam, sebelum dia berkata, dia benar-benar sembrono. Dia pergi ke laut kehampaan naga suci untuk mencari buah darah ilahi untuk membantumu mencapai fisik ilahi naga biru. Lin Yun melebarkan mulutnya karena terkejut saat mendengar itu. Buah darah ilahi itu langka, dan tumbuh di tempat-tempat yang berbahaya bahkan bagi para ahli alam suci. Dia bisa mengetahui betapa menakutkannya laut kekosongan naga ilahi hanya dengan mendengar namanya. Yang terpenting, dia sudah memiliki buah darah ilahi bersamanya. N. Bab 2032 Jangan Berpuas Diri. Lin Yun menenangkan pikirannya dan berkata, Nyonya, saya hanya membutuhkan buah darah dewa untuk menggabungkan dua fisik suci saya. Petapa agung debu yang tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa tidak sesederhana itu. Buku-buku yang dibaca Long Yun dipinjam dariku. Fisik ilahi naga biru sangat kuat, dan tidak pernah ada orang yang mendapatkannya, selain terlahir dengannya. Laut kehampaan naga suci yang didatangi gurumu memiliki sebuah pulau kuno yang dulunya disebut pulau astral surgawi, reruntuhan penting dari gerbang naga. Petapa agung debu yang tenang berasal dari kekaisaran naga ilahi, jadi dia memahami gerbang naga lebih baik daripada yang lain. Bahkan jika kau hampir tidak bisa memadukannya, kau tidak akan melangkah terlalu jauh tanpa buah darah ilahi. Selain buah darah ilahi, kau juga akan membutuhkan beberapa teknik pemurnian tubuh klan naga untuk menyempurnakan fisik ilahi naga biru, kata orang suci debu tenang. Lin Yun tersentuh karena petapa agung asal naga melakukan begitu banyak hal untuknya, mengambil risiko yang begitu besar untuk tubuh suci tubuh naga birunya. Petapa agung debu yang tenang menyelap pikiran Lin Yun dan bertanya, Yuner, aku pernah mendengar bahwa kau telah memahami teknik pedang yang kuat. Bisakah kau tunjukkan padaku? Lin Yun bersuka cita saat mendengarnya karena dia baru saja memahami pedang awal, tapi banyak hal yang jauh melebihi pengetahuannya. Dengan kultivasi suci agung debu yang tenang, dia seharusnya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, dan dia tidak ragu untuk setuju. Nyonya, pedang awal adalah teknik pedang yang saya ciptakan, dibagi menjadi cahaya awal, tanpa batas awal, kemuliaan awal, keabadian awal, kegelapan awal, dan nirwana awal. Lin Yun membuat perkenalan sederhana dan melanjutkan, setiap pedang memiliki ratusan jenis, dan yang Anda dengar disebut cahaya awal. Lin Yun mengambil beberapa langkah dan perlahan-lahan mengeksekusi Light of the Beginning. Saat dia mengayunkan pedangnya, kekacauan primitif terpecah dengan lahirnya sebuah dunia. Bahkan jika Lin Yun sengaja memperlambat, pedangnya masih cepat dan menarik seruan dari suciwan agung debu yang tenang, yang terkejut, sungguh teknik pedang yang kuat. Sosok berpakaian putih muncul. Itu adalah pedang diok langit suci. Lin Yun terkejut dalam hati ketika dia melihat pedang diok surgawi suci. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Lagi pula, bukankah dia memiliki hubungan yang buruk dengan suciwan besar debu yang tenang? Dengan tidak senang, orang suci debu yang tenang berkata, Bai Ziyuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan mengamati dalam kegelapan? Kapan saya mengizinkan Anda untuk menunjukkan diri Anda? Tetapi pedang diok surgawi mengabaikan orang suci besar debu yang tenang dan menatap Lin Yun, pedangmu memiliki nirwana di dalamnya, dan itu lebih kuat daripada saat kamu menggunakannya selama pertempuran peringkat. Kau pasti telah menerima kesempatan di dalam lembah pemakaman yang tak terhingga. Lin Yun menganggup dan menangkupkan kedua tangannya. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu bagaimana cara menyapa pendekar pedang diok surgawi. Setelah ragu-ragu sebentar, dia hanya bisa menegakkan kulit kepalanya dan berkata, saya memberi salam pada nyonya. Tidak perlu terlalu sopan, kata suci pedang diok surgawi. Apa kau pikir kau layak dipanggil nyonya? Petapa Agung debu tenang dengan marah bertanya. Bahkan kau tidak tahu malu untuk menerimanya, jadi mengapa aku tidak berani? Pendekar pedang diok surgawi berbalik untuk menatap dengan dingin pada suciwan debu yang tenang. Kamu, orang suci debu yang tenang langsung menjadi sangat marah dan melambaikan tangannya, pergilah. Aku tidak menyambutmu di sini. Anda membuatnya terdengar seolah-olah saya ingin berada di sini. Aku akan membawa Ye King Tian bersamaku, kata suci pedang diok surgawi. Kau tidak diizinkan pergi bersamanya, kata orang suci besar debu yang tenang. Lin Yun terjepit di antara keduanya, membuatnya gugup karena dia tidak berani bergerak. Petapa Agung debu yang tenang memelototi pendekar pedang diok surgawi, dan suasananya menjadi menakutkan karena kedua petapa Agung itu bisa bertarung kapan saja. Lin Yun tidak tahu siapa yang harus didengarkan, dan dia hanya bisa menyalahkan tuannya, Master Pedang Yao Guang. Saya memberi hormat kepada guru dan bibi bela diri. Xin Yan berjalan sambil tersenyum, dan ketegangan di atmosfer meredah dengan penampilannya. Dia menghibur, guru, bibi bela diri hanya membimbing adik Ye dalam teknik pedangnya, yang untuk kebaikannya sendiri. Kamu bisa mengajarinya, tapi itu harus di halaman gadis mendalam. Saya mendengar bahwa dia sangat menderita di halaman Anggrek Neter, dan dia bahkan di jebak karena melakukan penistaan terhadap gadis suci, kata orang suci debu yang tenang dengan dingin. Aku tidak menjebaknya, kata pendekar pedang Giyok Langit. Bagaimana itu tidak menjebak? Kau pikir gadis biasa seperti itu akan menarik perhatian Yuner? Petapa agung debu yang tenang berkata dengan jijik. Lin Yun tidak bisa menahan senyum pahit saat dia mengatakan itu. Jika gadis suci Anggrek Neter biasa saja, tidak akan ada keindahan di dunia ini. Xin Yan tersenyum, bibi bela diri, sepertinya Anda harus mengajarinya di halaman gadis yang mendalam. Itu adalah niat saya, untuk memulai, kata pendekar pedang Giyok Surgawi. Dia kemudian melanjutkan, ikutlah denganku. Orang suci besar debu yang tenang ingin berkobar, tetapi Xin Yan hampir tidak menghiburnya. Pendekar pedang Giyok Surgawi pergi bersama Lin Yun dan datang ke tempat Lin Yun biasanya berlatih. Kedalaman halaman gadis yang mendalam adalah sebuah tebing yang diukir dengan Buddha Raksasa, dan ada alun-alun yang luas di depan tebing. Pendekar pedang Giyok Surgawi bertanya, apakah kamu tahu apa itu pendekar pedang? Kurang lebih. Saya mendengar dari guru saya bahwa hanya mereka yang telah memahami niat pedang langit yang hampir tidak dapat dianggap sebagai pendekar pedang. Jika tidak, mereka hanya bisa dianggap sebagai kultifator yang menggunakan pedang, kata Lin Yun. Pendekar pedang Giyok Surgawi menatap Lin Yun dalam-dalam dan berkata, apa yang kau katakan itu benar. Seorang pendekar pedang mengolah hati sementara semua orang hanya bisa dianggap sebagai kultifator yang menggunakan pedang. Senior, bolehkah saya bertanya tentang perbedaan antara pedang dan hati? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendekar pedang Giyok Surgawi berkata, seseorang yang menggunakan pedang menggunakannya sebagai alat. Jadi meskipun kau menguasai teknik pedang roh hantu atau teknik pedang roh naga, mereka tidak bisa dianggap sebagai pendekar pedang. Seorang pendekar pedang sejati berlatih di dalam hatinya, dan saya tahu Anda telah mencapai hati pedang. Lin Yun tertegun sejenak mendengar itu sebelum menganggupkan kepalanya. Apakah Anda tahu cara mengolah hati pedang? Tanya suci pedang Giyok Langit. Lin Yun menganggupkan kepalanya, sedikit. Ye Guhan telah mengajarinya cara mengolah hati pedang, dan itu adalah teknik rahasia dari garis keturunan radien, seni surgawi astral miriat. Itu dibagi menjadi segel astral miriat dan segel surgawi. Yang pertama dapat meredam niat pedang astral sementara yang kedua dapat menggenggam hati pedang. Lumayan. Pedang Giyok surgawi menganggup dan berkata, selain itu, pedang kunang-kunang ilahi juga bisa meredam jantung pedang. Teknik pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang ini dibagi menjadi tiga bagian, bagian entry, bagian suci, dan bagian dao. Setelah mencapai bagian ketiga, Anda akan dapat memahami dao pedang. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai jalan pintas menuju dao penguasa. Kenapa kau bilang, nyaris? Lin Yun bertanya. Pendekar pedang Giyok surgawi menghela nafas, itu karena pedang kunang-kunang ilahi sulit untuk dikembangkan, dan memiliki ambang batas yang tinggi. Hanya sedikit yang bisa masuk ke dalamnya karena tidak banyak orang yang bisa masuk ke alam suci, dan bagian ketiga bahkan lebih sulit. Kamu adalah pendekar pedang jenius, dan kamu telah lama menggenggam jantung pedang. Tapi jangan menggigit lebih dari apa yang bisa kamu kunyah. Anda mungkin dianggap jenius di dalam kehancuran timur, tapi tidak di dalam alam kunlun. Lin Yun secara alami tahu bahwa pendekar pedang Giyok surgawi mengatakan padanya untuk tidak berpuas diri dan jangan lupa bahwa dia adalah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang Giyok surgawi takut Lin Yun akan lupa diri setelah menggenggam pedang awal. Tapi meskipun ini adalah teknik pedang yang kuat, itu hanyalah sebuah teknik pedang. Melihat Lin Yun dalam pikiran yang dalam, pendekar pedang Giyok surgawi dengan ringan mengangguk. Dia tahu bahwa Lin Yun pintar, dan dia bisa mengetahuinya sendiri. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang murid dengan harapan yang tinggi yang diberikan kepadanya oleh Sein Pedang bercahaya. Berapa umurmu tahun ini? 25 tahun. Sungguh mengesankan bahwa Anda bisa menjadi yang pertama di peringkat raja pada usia 25 tahun. Tapi ingatlah bahwa ini hanya di kehancuran timur. Lin Yun agak optimis tentang hal itu karena dia membantai jalannya untuk sampai sejauh ini. Ini hanyalah permulaan baginya karena dia ingin berjalan di jalan sebagai Dewa Pedang. Pendekar Pedang Giyok surgawi bahkan lebih puas dengan Lin Yun setelah melihat betapa rendah hatinya dia. Dia melirik ke lokasi suci-suci debu yang tenang dan berkata, suci-suci debu yang tenang sangat menyayangimu, dan ku dengar dia memberimu banyak sumber daya, termasuk pil suci naga. Kasih sayang ini tidak berbeda dengan racun, dan itu hanya akan lebih membahayakanmu. Lin Yun tersenyum pahit ketika dia mendengar itu karena dia tidak keberatan memiliki lebih banyak racun ini. Aku tentu saja punya alasan untuk bersikap tegas padamu. Lagi pula, bagaimana pedang bisa tajam tanpa ditempah. Kata suci pedang Giyok langit. Petapa agung debu yang tenang sangat marah ketika dia mendengar itu. Dia ingin segera berkobar, tetapi dia dihentikan oleh Sin Yan. Dia meraung, jangan hentikan aku. Saya harus memberi pelajaran pada wanita jalan itu hari ini. Sin Yan tersenyum pahit karena tuannya adalah petapa agung, dan petapa agung debu yang tenang dapat membebaskan diri dari cengkeramannya jika dia mau. Tapi Sin Yan masih berkata, Tuan, harap tenang. Mari kita bicarakan nanti. Suci pedang Giyok surgawi berkata, berapa banyak pedang yang Anda lihat dari 36 lukisan yang saya gunakan untuk memenjarakan Anda hari itu? Lin Yun tidak bisa menahan ekspresi pahit karena dia benar-benar harus benar-benar memikirkannya. Dia awalnya mengira itu adalah seni pedang layu saat itu. Meskipun tidak jelas, dia masih bisa mengingat pedang yang dia lihat. Pendekar pedang Giyok surgawi mengenakan ekspresi puas, dan ini adalah metodenya untuk menghancurkan harga diri Lin Yun. Jika tidak, Lin Yun mungkin akan kehilangan akal sehatnya karena membunuh seorang suci semu. Ketika dia melihat Lin Yun mengenakan ekspresi sulit, dia tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Aku sengaja meningkatkan kesulitannya saat itu, dan 36 lukisan itu berantakan. Sebelum saya mencapai alam suci semu di masa lalu, saya hanya nyonya, sembilan pedang. Itu terlalu kabur, dan aku tidak bisa mengingat semuanya. Aku hanya bisa mengingat sembilan pedang yang kulihat, Lin Yun menepuk dahinya dan berkata dengan sedih. Jika dia tahu itu adalah bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi, dia tidak akan pergi dengan terburu-buru. Dia tahu bahwa pedang Giyok Surgawi suci sedang mengujinya. Pendekar pedang Giyok Surgawi bingung saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Dia teringat sembilan pedang sebelum dia membimbingnya di dalamnya. Dia segera menutup mulutnya dan menelan apa yang ingin dia katakan. Saat itu, dia hanya mengingat tiga pedang saat menghadapi ujian seperti itu sebelum mencapai alam suci semu. Meski begitu, gurunya memujinya sebagai pendekar pedang yang jenius karena itu. Itu adalah teknik pedang yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di alam suci semu, teknik pedang yang bisa meredam hati. Pada akhirnya, Lin Yun teringat sembilan pedang saat dia ingin memukulnya agar dia tidak berpuas diri. Jika dia berbicara sedikit lebih cepat sebelumnya, dia akan menjadi lelucon dan menamparkan wajahnya sendiri. Dengan tidak senang, pedang Giyok Surgawi berkata, apakah anda yakin tidak salah ingat? Seharusnya sembilan pedang, kata Lin Yun dengan hati-hati. Aku mencobanya berkali-kali saat itu sebelum memahaminya, dan aku tidak yakin apakah aku membuat kesalahan. Pendekar pedang Giyok Surgawi tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa memuji murid master pedang Yao Guang karena menjadi seorang jenius. Dia mengangguk, tidak buruk. Kau hanya tinggal satu pedang lagi untuk menyusulku. Lin Yun bersuka cita setelah dipuji oleh pendekar pedang Giyok Surgawi. Tapi suara suci agung debu yang tenang bergema dari jauh, omong kosong. Aku yakin kau tidak melihat pedang sebanyak itu. Pendekar pedang Giyok Surgawi hanya mengabaikan apa yang dikatakan oleh suciwan debu yang tenang dan melanjutkan, aku awalnya berencana untuk mengajarkannya padamu setelah kau keluar, tapi siapa tahu kau pergi ke kolam Surgawi. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan canggung saat mendengar itu. Belum terlambat untuk mengajarimu sekarang. Aku akan menampilkan bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi. Yang harus kamu lakukan adalah menonton kamu. Pendekar pedang Giyok Surgawi awalnya ingin memberi tahu Lin Yun bahwa dia tidak perlu mengingat semuanya. Tapi dia memikirkan sesuatu dan berubah, kamu hanya perlu mengamati dengan baik dan mengingat semuanya. N. Bab 2033 Sin Yan Lin Yun mengangguk. Dia merasa tidak ada yang salah dengan hal itu karena dia sudah melihat sembilan pedang. Selama dia bisa melihat empat pedang terakhir, dia akan mengingat bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi. Pedang Giyok Surgawi berkata, pedang pertama, pohon layu yang hidup kembali. Pedang Giyok Surgawi menghunus pedangnya dan dengan lembut mengetuk kakinya di tanah saat dia mulai berputar. Itu seperti pohon suci yang mengjulang tinggi yang berdiri selama ribuan tahun dengan bunga-bunga putih bermekaran di cabang-cabang pohon. Pohon ini sepertinya tidak asing lagi. Sepertinya itu adalah pohon phoenix. Lin Yun dalam hati merenung. Versi pohon layu pedang Giyok Surgawi yang hidup kembali sepenuhnya berbeda dari Bai Suying. Tapi sebelum dia bisa melihatnya, dia dikirim terbang oleh aura pedang, diikuti oleh teriakan burung phoenix dan pedang-pedang Giyok Surgawi meninggalkan lubang di udara, dan Lin Yun tidak dapat melihat pedang itu karena cahaya yang menyilaukan menyengat mata. Dia tahu pedang suci Giyok Surgawi menahan kekuatannya di bawah alam suci semu. Jadi apakah itu berarti dia juga bisa mencapai kekuatan seperti itu? Matahari terbit. Pedang Giyok Langit mengayunkan pedangnya dengan auranya yang mengalami perubahan drastis. Ketika dia melambung ke langit, niat pedangnya telah terbentuk menjadi matahari yang menyilaukan. Niat pedang astralnya berubah menjadi matahari yang sangat besar, dan galaksi-galaksi muncul di belakang matahari. Sembilan galaksi melingkar mengelilingi matahari, terlihat seperti langit berbintang. Lin Yun terkejut karena dia tidak tahu niat pedang astral bisa digunakan dengan cara ini. Kutub berlawanan. Pedang ketiga terlibat dengan ruang angkasa, dan pedang diok surgawi suci muncul ribuan mil jauhnya. Ini adalah kesalahpahaman di luar angkasa karena lintasan pedangnya tidak bisa dilacak. Pohon perak bunga yang menyala. Petir penggerak. Api pembakaran langit. Angin sembilan langit yang memabukkan. Salju beruntun langit. Empat laut damai. Cermin pantulan bulan. Mengalir waktu. Menanam tentara. Lin Yun terpesona oleh ketiga belas pedang itu dan jatuh ke dalam keadaan misterius. Pendekar pedang diok surgawi telah menyarungkan pedangnya, tapi berbagai gambar masih ada di hadapan Lin Yun, penuh dengan gambar pendekar pedang diok surgawi. Bayangan-bayangan itu saling tumpang tindi dan terpisah, bergantian antara kenyataan dan ilusi. Pendekar pedang diok surgawi tidak mengganggu Lin Yun dan menunggunya sadar. Setelah dia sadar, dia bertanya, apakah kamu sudah mengingatnya? Hampir saja, kata Lin Yun. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu melihat perbedaan antara bagian pertama dan kedua dari pedang kunang-kunang ilahi? Pendekar pedang diok langit bertanya. Lin Yun berpikir sejenak dan berkata, aku hanya merasa itu menyilaukan dan membingungkan dengan kepalaku hampir meledak. Jika saya harus mengatakan sesuatu tentang itu, bagian pertama adalah keseluruhan karena setiap bentuk pedang dapat dilacak. Tetapi bagian kedua lebih komprehensif, berisi segalanya. Tapi itu acak, karena bentuk pedang tidak saling terkait, mengandung berbagai faktor. Pendekar pedang giyok surgawi merasa puas setelah mendengar itu, dan sangat mengesankan bahwa Lin Yun dapat memiliki pemahaman seperti itu setelah mengamatinya sekali. Bukanlah pernyataan yang meremehkan untuk menyebut Lin Yun sebagai seorang jenius yang menantang surga, tapi sayang sekali dia membuang-buang waktu di sini bersama dengan suciwan besar debu yang tenang. Jika tidak, dia pasti sudah mengajarkannya sejak lama. Pendekar pedang giyok surgawi jatuh ke dalam pemikiran singkat sebelum dia berkata, kau benar. Bagian pertama adalah seluruh lingkaran, sedangkan yang kedua adalah tangga, dengan setiap anak tangga setinggi seribu kaki. Ketika Anda mencapai pedang terakhir, itu akan menjadi lebih dari sepuluh ribu kaki tingginya. Wajar jika Anda merasa berantakan. Tidak lebih dari sepuluh orang yang telah berlatih bagian kedua sebelum mencapai alam suci semu dalam tiga tahun terakhir. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Dia sudah tahu bahwa teknik pedang ini kacau. Pendekar pedang giyok surgawi berkata, kau harus tahu bahwa ada banyak teknik pedang yang kuat dan kuno di dunia ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara mereka telah diperkuat dari generasi ke generasi, teknik pedang itu telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Tapi orang lain tidak bisa mendapatkan warisan yang dimiliki oleh penerusnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang lain. Itu pasti, kata Lin Yun. Tapi leluhur pedang berbeda. Dia mengumumkan warisannya dan memberi setiap pendekar pedang kesempatan. Selama kau cukup berbakat, kau bisa memahami pedang kunang-kunang ilahi yang dia tinggalkan tanpa batasan apapun, kata pendekar pedang giyok surgawi. Semua pendekar pedang di dunia mendapat manfaat dari pedang leluhur, dan saya harap Anda dapat mengandalkan pedang kunang-kunang ilahi untuk menerangi langit berbintang dan bersinar di majelis pedang berikutnya. Bibi bela diri, kau ingin aku menghadiri pertemuan pedang berikutnya? Lin Yun bertanya dengan nada terkejut. Dia secara alami tahu tentang pertemuan pedang, tapi suci pedang giyok surgawi tidak pernah mengungkapkan niatnya untuk melepaskannya. Kamu harus pergi ke istana pedang tersembunyi tidak peduli apapun yang terjadi untuk mengambil sesuatu untuk gurumu, kata suci pedang giyok surgawi. Jika bukan karena gurumu, apakah kau pikir aku akan memperhatikan majelis pedang ini? Hati Lin Yun tenggelam karena dia pernah mendengarnya sebelumnya. Di masa lalu, pendekar pedang giyok surgawi tidak menunjukkan ketertarikan pada majelis pedang. Ada apa? Lin Yun bertanya. Pedang, apa lagi yang kau pikirkan? Jika bukan karena itu, menurutmu mengapa aku datang ke halaman gadis yang mendalam? Pendekar pedang giyok surgawi berkata dengan nada bercanda. Kultivasi Anda rendah di masa lalu, dan saya tidak punya harapan untuk Anda. Tapi kamu harus pergi sekarang karena kamu yang pertama di peringkat raja, kata pedang giyok langit. Dengan adanya kamu, tidak perlu ada orang lain yang pergi. Lin Yun mengangguk dan merasa seperti mimpi. Dia membantu kakak laki-lakinya, Jian Jing Tian, mengambil pedangnya di majelis pedang kecil. Tapi pertemuan pedang utama akan segera diadakan, dan dia juga harus mengambil pedang. Tapi kali ini, dia membantu tuannya. Mengingat pengalamannya selama majelis pedang kecil, ekspresi wajah Lin Yun menjadi suram karena itu diadakan di sebuah cabang. Tapi pertemuan pedang tersembunyi berbeda karena semua pendekar pedang di seluruh dunia akan muncul. Semua pendekar pedang yang berada di bawah alam suci semua akan muncul. Apa nama pedang ini? Lin Yun bertanya, menarik nafas dalam-dalam. Kuali, kata pendekar pedang giyok surgawi. Istana pedang tersembunyi menempa banyak pedang yang terkenal, tapi ada dua pedang yang istimewa. Yang satu disebut langit, dan yang lainnya disebut kuali. Ketika kedua pedang itu digabungkan, mereka dapat dibandingkan dengan artefak ilahi. Ketika Lin Yun sedang berpikir keras, pendekar pedang giyok surgawi melanjutkan, kamu harus mendapatkan pedang itu apapun yang terjadi karena langit sudah ada di tangan Tian Suanzi. Apa? Lin Yun melebarkan mulutnya dengan amarah memenuhi pupil matanya. Itu Tian Suanzi lagi. Orang itu secara praktis menggunakan semua yang dia bisa untuk menghancurkan sekte pedang. Orang harus tahu bahwa tuannya menunjukkan kebaikan pada Tian Suanzi saat Tian Suanzi masih muda. Aku akan mendapatkannya tidak peduli siapa yang berdiri di hadapanku. Lin Yun berkata dengan tatapan tegas. Pedang giyok surgawi mengangguk dan berkata, kamu bisa memahami pedang kunang-kunang ilahi sendiri, karena aku tidak bisa mengajarimu terlalu banyak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ketiga belas pedang itu terkait, bahkan jika itu berantakan. Ketika kamu selesai menguasai bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi, aku akan mengajarimu bagian yang tersisa. Kata pendekar pedang giyok surgawi dan memberikan bagian kedua dari teknik pedang itu pada Lin Yun. Saat Lin Yun menerimanya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa setelah bagian ketiga. Pendekar pedang giyok surgawi berkata, selain meninggalkan tiga bagian pedang kunang-kunang ilahi, leluhur pedang juga meninggalkan monumen pedang. Monumen itu sekarang berada di tangan kaisar pedang Yu Qingfeng. Hanya mereka yang telah menguasai bagian ketiga yang dapat memenuhi syarat untuk mengamati monumen tersebut. Lin Yun teringat apa yang dikatakan oleh suci pedang giyok surgawi di dalam hatinya, dan sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke kota langit di masa depan. Oh, seberapa kuatian Suanzi. Bagaimana dia dibandingkan denganmu dalam hal kekuatan? Lin Yun bertanya. Pendekar pedang giyok surgawi menghela nafas, menurutmu seberapa kuat dirimu 500 tahun dari sekarang? Lin Yun tertegun sejenak karena dia tidak tahu mengapa pendekar pedang giyok surgawi menanyakan hal itu. Ketenaran Tian Suanzi menyebar ke seluruh kehancuran timur 300 tahun yang lalu. Ketenarannya sama sekali tidak kalah dengan dirimu saat ini, dan banyak orang merasa bahwa dia bisa mencapai ketinggian 9 kaisar ketika dia mencapai alam kaisar, kata suci pedang giyok surgawi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki hubungan dengan banyak kekuatan. Banyak orang berhutang budi padanya, dan banyak orang menanggapi dengan sepatah kata darinya. Ada rumor bahwa dia akan menjadi raja kehancuran timur setelah menyelesaikan domain tandus kuno. Setelah pendekar pedang giyok surgawi dan pendekar besar debu tenang pergi, Lin Yun sendirian di alun-alun. Lin Yun memegang buku teknik pedang dan duduk di bawah Buddha, sebelum membolak-balik buku itu. Tapi pikirannya penuh dengan Tian Suan Zi dan kedua pedang itu, dan dia tidak bisa fokus untuk berlatih pedang kunang-kunang ilahi. Lin Yun menatap kosong teknik pedang itu. Dia dengan santai mengacungkan tangan kanannya dan sedikit kesal. Tiba-tiba, wajah Lin Yun berubah, dan dia melepaskan sinar pedang ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Ini adalah respon Naluria setelah dia merasa jengkel. Sinar pedang itu mengeluarkan serangkaian seruan. Ketika Lin Yun tersadar, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xin Yan berjalan mendekat. Sinar pedang itu terlalu cepat, dan dia sama sekali tidak berdaya. Bahkan jika dia berhasil menghindar dengan cepat, pergelangan tangannya terluka, dengan darah menetes ke bawah. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun panik dan meletakkan buku itu sebelum bergegas. Dia tidak bisa diganggu dengan terlalu banyak hal saat ini dan memegang pergelangan tangan Xin Yan dengan penyesalan memenuhi pupil matanya. Itu mungkin serangan biasa, tapi itu mengandung niat pedang astral sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Tapi untungnya, luka Xin Yan tidak serius. Lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Sialan! Kakak Xin Yan, bersabarlah sedikit. Aku akan mengobati lukamu. Lin Yun memegang pergelangan tangan Xin Yan dan mengedarkan tulang naga biru untuk mengobati lukanya. Tiba-tiba, dia terkejut karena lukanya pulih dengan cepat, memaksa niat pedang astralnya keluar. Sebelum Lin Yun bisa bertanya, Xin Yan tersenyum, adik laki-lakiku tersayang, apa yang kau pikirkan? Kamu hampir membunuhku tadi. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar bagaimana Xin Yan menyapanya. Dia telah mengubah bentuk sapaannya saat dia menghentikan suciwan besar debu tenang dan suciwan pedang diok surgawi sebelumnya. Ketika Lin Yun terpeleset lidah dan memanggilnya, Xin Yan, sebelumnya, identitasnya pun terungkap. Begitu saja, mereka berdua saling menatap mata. N. BAP 2034 selangkah lagi. Kamu panggil aku apa tadi? Xin Yan memecah keheningan dan menatap Lin Yun sambil tersenyum. Lin Yun tahu dia tidak bisa berpura-pura lagi dan tersenyum tanpa daya, kakak Xin Yan. Huff, kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Siapa yang mengajarimu untuk mengatakan bahwa kamu punya, teman? Xin Yan menepuk kepala Lin Yun. Kakak Xin Yan, bukankah kau juga bilang kau punya teman? Lin Yun bertanya sambil mengusap kepalanya. Huff, lanjutkan bicara dan lihat bagaimana aku akan menghajarmu sampai mati. Xin Yan memelototi Lin Yun. Lin Yun hanya tersenyum dan menatap Xin Yan dengan bingung. Secara normal, dia hampir tidak bisa menahan perasaannya pada Xin Yan, tetapi kekhawatirannya menyembur keluar seperti air yang menembus bendungan ketika dia melihatnya terluka. Aku sudah menebak identitasmu di Kota Suci Enam, dan aku memastikannya ketika aku mendengar bagaimana guruku menyapamu. Adik laki-laki, kau telah menyembunyikan dirimu dengan sangat dalam, Xin Yan menatap kesal pada Lin Yun. Maafkan aku, jawab Lin Yun. Apa kau bodoh? Kenapa kamu meminta maaf padaku? Aku adalah kakak perempuanmu. Apa menurutmu aku akan menyalahkanmu untuk itu? Xin Yan mengedipkan mata pada Lin Yun. I. Lin Yun ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia melanjutkan, aku takut karena aku bersalah. Tidak ada yang perlu dirasa bersalah. Aku hanya akan merasa sakit hati pada adikku saat melihatmu dalam keadaan seperti ini, kata Xin Yan, menatap Lin Yun. Dia melanjutkan, aku menyaksikan perjamuan draconik di alam bawaan yang mendalam. Apa? Lin Yun terkejut mendengarnya. Aku yakin kau tidak memikirkan itu, kan? Xin Yan tersenyum. Aku pergi setelah melihatmu menjadi juara. Jadi jangan merasa bersalah karena kamu tidak melakukan kesalahan. Belum lagi aku sendiri yang meninggalkan diriku sendiri. Lin Yun bingung karena dia tidak pernah memikirkan hal itu. Kau lah yang meninggalkan sebotol anggur dewa itu, kan? Xin Yan tersenyum. Ya, jawab Lin Yun. Adik laki-laki, aku tidak akan menyalahkanmu untuk apapun, kata Xin Yan dengan serius. Jadi jangan memikirkan hal itu lagi. Mendengar perkataannya, Lin Yun tersenyum dan terlihat santai. Dia bertanya, ada apa dengan pergelangan tanganmu? Guru mengatakan bahwa saya memiliki fisik suci yin yang agung, tapi belum terbangun. Jadi itu hanya bisa dianggap sebagai fisik suci yin yang agung, tetapi fisik saya telah melampaui orang suci biasa, jelas Xin Yan. Ketika fisik suci yin-yin saya terbangun, saya harus bergabung dengan agama Buddha dan mencari leluhur untuk mewarisi warisan fisik suci yin-yin. Leluhur. Lin Yun bertanya, tuanku tuanku, orang itu sangat misterius, dan saya hanya pernah melihatnya sekali, kata Xin Yan. Tidak, aku bermaksud bertanya apakah kamu bergabung dengan agama Buddha. Lin Yun bertanya, ada apa? Anda tidak tega jika saya bergabung dengan agama Buddha? Xin Yan bertanya, Lin Yun bingung ketika dia mendengar itu dan dalam hati terkejut. Halaman gadis mendalam mungkin mewarisi silsila agama Buddha, tetapi tidak setiap murid harus bergabung dengan agama Buddha. Dia bertanya, kakak perempuan, apakah Anda benar-benar harus mengambil langkah itu? Mari kita tidak membicarakan hal itu lagi. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu terlihat begitu kesal ketika kamu memahami teknik pedang? Kamu hampir membunuhku, canda Xin Yan setengah bercanda. Melihat Xin Yan tidak mau membahasnya, Lin Yun mengesampingkannya dan menjelaskan semuanya padanya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xin Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, adik laki-laki, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Wanmu pasti memiliki kartu truf untuk melawan Tian Suan Zi. Jika tidak, Tian Suan Zi pasti akan masuk ke dalam sekte pedang, berdasarkan kepribadiannya, dan dia pasti takut akan sesuatu. Selain itu, masih ada tuanku dan pendekar pedang Giyok Langit. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan Tian Suan Zi mengganggu kesengsaraan tuanmu. Lin Yun mengganggu karena apa yang dikatakan Xin Yan tidak salah. Karena gurumu mengirimmu ke sini, dia pasti memiliki harapan bahwa kamu bisa fokus pada kultifasi kamu daripada mengkhawatirkan dia, lanjut Xin Yan. Di dalam sekte Dao Surgawi ada petapa agung asal naga, petapa agung debu tenang, dan orang suci pedang Giyok Surgawi yang menjagamu. Saya percaya tuanmu telah mengatur segalanya. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkannya dan mengabaikan kultifasimu akan bertentangan dengan niat gurumu. Lin Yun tertegun, sebelum dia tiba-tiba tercerahkan dan sebuah senyuman muncul di bibirnya. Dia tersenyum, terima kasih telah mencerahkan saya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda bisa memikirkannya jika Anda meluangkan lebih banyak waktu. Anda hanya terpengaruh oleh kejengkelan di dalam hati Anda, kata Xin Yan dengan serius. Meski begitu, aku harus berterima kasih pada kakak senior untuk ini, Lin Yun tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Fokuslah pada kultifasi. Bukankah suci pedang Giyok Surgawi memberimu kitab pedang kunang-kunang ilahi? Xin Yan tersenyum. Tidak, aku ingin istirahat sebentar, kata Lin Yun. Sekarang mereka saling mengenal, Lin Yun tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi. Baiklah, Xin Yan tanpa daya tersenyum dan membiarkan Lin Yun berbaring di pelukannya sementara mereka saling berbagi pengalaman. Mereka akan tersenyum setiap kali mereka berbicara tentang pengalaman mereka di pavilion pedang langit. Lin Yun tidak pernah merasa begitu santai saat dia meletakkan kepalanya di pangkuan Xin Yan. Keduanya mengobrol, dan Xin Yan sesekali membelai rambutnya saat dia tertidur. Ketika Lin Yun membuka matanya, Xin Yan tidak bisa ditemukan. Kakak perempuan senior, hati Lin Yun tenggelam saat dia bangkit dari tanah dan mulai melihat sekeliling. Ketika dia melihat Xin Yan sedang membersihkan diri sambil tersenyum, dia menghela nafas lega. Dia takut Xin Yan akan pergi seperti yang dia lakukan di masa lalu, dan dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Setelah Xin Yan mandi, dia berkata, adik laki-laki, kamu tidak boleh malas hari ini. Tidak akan pernah. Aku tidak akan malas, kata Lin Yun sambil membolak balik buku. Bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi memiliki ambang batas yang tinggi, dan sangat mengesankan jika seorang suci semu bisa menguasai bentuk pedang keempat atau kelima. Seseorang bisa dianggap jenius yang mengerikan jika dia bisa menguasai bentuk pedang ketiga di tahap nirwana, dan kekuatan apapun akan memupuk mereka sebagai seorang jenius. Lin Yun tidak berharap banyak, tapi hanya berharap bisa menguasai jurus pedang ketujuh atau kedelapan sebelum perakitan pedang. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mencapai tahap perwujudan, tetapi tahap yang sangat kecil itu terlalu jauh. Begitu saja, Lin Yun berlatih pedang di siang hari dan beristirahat di pangkuan Xin Yan di malam hari. 30 hari ganjil berlalu dalam sekejap mata, dan alun-alun di depan patung Buddha ditutupi dengan bayangan dengan fenomena yang bermekaran. Pohon layu menjadi hidup kembali. Matahari terbit. Kutub berlawanan. Flaming floral silver tree. Mengemudi petir. Api pembakaran langit. Lin Yun melakukan hingga bentuk pedang ke-6 dalam sekali jalan. Ketika dia mengeksekusi api pembakaran langit, semua bayangan saling tumpang tindih. Sosok Lin Yun menjadi jelas dengan api yang menyelimuti langit, terlihat seperti ingin membakar langit. Lin Yun juga menjelma menjadi raksasa dengan mahkota yang menyala di dahinya, tampak seperti dewa yang mengayunkan pedangnya ke bawah bersama Lin Yun secara harmonis. Ketika pedang itu mendarat di tanah, menciptakan getaran di alun-alun, dengan retakan yang menyebar. Jauh di sana, suci pedang dioksurgawi, suci agung debu tenang, dan Xin Yan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia benar-benar energi, tapi dia pasti lelah selama sebulan terakhir, orang suci debu yang tenang tersenyum, menatap Lin Yun dengan tatapan penuh kasih sayang. Untuk mencapai bentuk pedang ke-enam di usia yang begitu muda, dia mungkin benar-benar menjadi orang ke-11, kata suci pedang dioksurgawi. Selama 3.000 tahun terakhir, hanya 10 orang yang berhasil menguasai bagian kedua dari pedang kunang-kunang ilahi, dan mereka semua menjadi pedang suci, dengan satu orang menjadi kaisar pedang. Kenapa kalian di sini? Lin Yun dengan cepat berjalan mendekat. Temperamennya telah berubah drastis selama sebulan terakhir, dan dia bisa mengendalikan niat pedangnya dengan baik. Jika seseorang tidak memperhatikannya, mereka tidak akan menyadari niat pedang tak terbatas yang tersembunyi di dahinya. Sepertinya kamu telah bekerja keras selama periode ini. Untuk mencapai bentuk pedang ke-enam dalam satu bulan, kau tidak seburuk itu, kata orang suci besar debu yang tenang dan orang suci pedang dioksurgawi, tapi mereka segera berbalik dengan tidak senang untuk saling memandang. Lanjutkan membual. Aku tidak percaya kau memiliki kecepatan seperti itu saat itu, kata suciwan debu yang tenang dengan tidak senang. Pendekar pedang dioksurgawi tidak berdebat dengan suciwan besar debu yang tenang dan berkata, Ye King Tian, kamu harus pergi ke istana pedang tersembunyi setengah bulan dari sekarang. Lin Yun tidak menyangka akan secepat ini. Dia bertanya, siapa lagi yang akan pergi selain aku? Sein setengah langkah Indigo Tunder akan pergi bersamamu. Selain kamu, tidak akan ada orang lain, kata pendekar pedang dioksurgawi. Tolong percayalah padaku, Lin Yun tersenyum. Tidak ada gunanya lebih banyak orang pergi jika kau tidak bisa mendapatkan pedang itu. Jika Su Ying tidak berada di alam suci semu, dia bisa saja menemanimu, kata pendekar pedang dioksurgawi. Di mana kakak senior bayi sekarang? Lin Yun bertanya. Dia pergi mencari seseorang, dan bahkan aku tidak tahu ke mana dia pergi, kata pendekar pedang dioksurgawi. Lin Yun mulai bertanya-tanya siapa orang itu yang memikat gadis suci anggrek neter. Menurut Bai Su Ying, mereka baru bertemu sekali, dan aneh baginya untuk terpesona oleh seseorang yang baru pertama kali dia temui. Temperamen Bai Su Ying identik dengan pedang dioksurgawi suci. Mereka berdua adalah wanita cantik sedingin es. Apa yang kamu pikirkan? Tanya suci pedang dioksurgawi. Tidak ada, jawab Lin Yun, mengingat kembali pikirannya. Baiklah. Kau bisa berhenti berlatih pedang kunang-kunang ilahi selama setengah bulan ke depan. Kau harus pergi ke gunung pembersihan surgawi, kata pendekar pedang dioksurgawi. Gunung pembersihan surgawi. Lin Yun tertegun saat mendengar itu. Pendekar pedang dioksurgawi mengangguk, senior itu ingin bertemu denganmu, asalkan kamu bisa melewati dua tingkat terakhir. Lin Yun menyipitkan pupil matanya karena dia tahu siapa senior itu. Orang itu adalah ketua sekte-sekte dao surgawi sebelumnya yang mati di tangan Yu Qingfeng. Jiwanya kemudian tinggal di gunung pembersihan surgawi sebagai roh artefak tingkat ke-9. Ngomong-ngomong, dia harus melakukan perjalanan dan mencoba untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dari niat pedang astral, jika memungkinkan. Ye Guhan mengatakan bahwa niat pedang astral akan mengalami transformasi drastis setelah mencapai penguasaan yang lebih besar. Lin Yun telah membunuh banyak gagak darah di dalam lembah pemakaman, dan akumulasinya seharusnya sudah cukup. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dari niat pedang astral. N. Bab 2035 Satu Pedang Saat ini sudah larut malam dan bulan perak menggantung tinggi. Setelah meninggalkan Suan Feiyuan, Lin Yun datang ke Gunung Feiyuan sendirian, ini adalah kunjungannya yang ketiga. Ye King Tian, kamu di sini lagi. Saat dia muncul, seorang semi-suci berbaju hijau muncul di depan Lin Yun, yang merupakan tetua penjaga gerbang di sini. Mereka berdua pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Setelah memberi hormat singkat, setengah Biksu King Yi tersenyum dan berkata, kalian anak kecil menerobos masuk ke dalam surga ketujuh secara diam-diam. Tahukah kamu bahwa kamu telah membuat keributan besar? Lin Yun tersenyum. Berita bahwa dia telah menerobos ke surga ketujuh baru tersebar setelah dia meninggalkan Sekte Tian Dao, dia benar-benar tidak tahu betapa menariknya itu. Saya bisa menerobos, kata Lin Yun Dao. Alam. Half Sein Kinyi berkata, kamu bisa datang kapan saja, tapi apakah kamu benar-benar yakin bisa melewati dua level terakhir kali ini? Cobalah. Lin Yun Dao, kau sangat percaya diri. Aku menunggu kabar baikmu, semi Sein Kinyi berbicara dan membukakan penghalang gunung untuknya. Di bawah malam, cahaya bulan bersinar. Lautan awan di puncak gunung Feiyun kosong dan sepi, berada di dalamnya seperti bepergian di negeri ajaib di malam hari, seram dan halus. Tidak lama kemudian, seekor burung bangau terbang turun dari langit dan mengangkat Lin Yun. Lin Yun mengeluarkan seruling bambu suci giyok ungu dan memainkan Phoenix Ode to the Heart. Melodinya manis, seperti suara alam, dan setiap nadanya membuat orang merasa rileks dan segar. Ye King Tian, kamu sangat tertarik. Setelah Sian He mengirim Lin Yun ke puncak gunung Kizong, dia tiba-tiba mulai tertawa. Uhuh. Burung bangau itu melebarkan sayapnya dan berputar membentuk lingkaran, mendarat di depan Lin Yun dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Gadis kecil itu berpakaian seperti anak kecil, dan dia adalah peri bangau yang sudah lama tidak dia lihat. Halo, peri. Lin Yun tersenyum, mengeluarkan bola dosa emas, dan menyerahkannya kepada pihak lain. Untungnya, aku mendengar dari master bahwa ini adalah orb of sin, yang dapat meredam keinginan seni bela diri, kata peri He dengan gembira setelah mengambilnya. Selama peri menyukainya, kata Lin Yun sambil tersenyum. Peri dia tersenyum dan berkata, katakan padaku apa yang ingin kamu ketahui. Apa yang harus kita perhatikan di surga ke-8 dan ke-9? Lin Yun bertanya. Peri dia berkata, dengan niat pedangmu saat ini, tidak sulit untuk menembus surga ke-8. Tidak sulit untuk menembus surga ke-9. Ujian tiantai tingkat ke-9 diatur oleh pedang kaisar manusia. Bahkan tuanku tidak bisa ikut campur. Hati Lin Yun tergerak dan dia berkata, pedang kaisar manusia benar-benar ada di surga ke-9. Peri dia menjelaskan, tidak, itu adalah sinar cahaya pedang yang ditinggalkan oleh pedang kaisar manusia. Sinar cahaya pedang ini telah menjadi spiritual dan berubah menjadi api tau. Sangat sulit untuk dihadapi dan memiliki temperamen yang buruk. Apakah kamu melihatnya? Lin Yun tersenyum. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Pokoknya, berhati-hatilah. Aku masih sangat menyukaimu, kata Peri dia dengan ekspresi khawatir. Lin Yun tersenyum, kalau begitu aku pergi dulu. Seperti yang dikatakan Peri He, Lin Yun melewati tingkat ke-8 tanpa bahaya apapun. Faktanya, selama Anda menguasai niat pedang galaksi Xiao Cheng, relatif tidak sulit untuk menembus surga ke-8. Setelah memetik beberapa buah awan langit delapan warna, Lin Yun sampai di kaki gunung Jiuchong. Dia tiba-tiba menemukan ada orang lain di sini. Ria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia terlihat seperti orang yang luar biasa, tapi dia sangat jorok. Ia mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu yang entah sudah berapa hari tidak dicuci, tidak hanya kotor tetapi juga berbau aneh, dan rambutnya berantakan seperti rumput mati. Lin Yun menahan keterkejutannya dan mengamati pria itu dengan cermat, dia memiliki tubuh yang tinggi dan lurus, dan semua yang ada di tubuhnya kotor, kecuali tangannya, yang terlihat sangat bersih, sehalus batu giyok putih. Ledakan. Ketika dia melangkah dalam jarak 10 kaki dari orang tersebut, dia langsung merasakan nafas yang sangat panas, tubuhnya seperti matahari, sehingga mustahil untuk mendekat. Senior. Lin Yun berkata ragu-ragu. Of, kenapa aku yang senior? Pria itu berbalik. Jenggotnya rimbun seperti rumput liar, dan sebuah lingkaran tumbuh tepat di wajahnya. Jenggot didagu panjangnya setengah meter, dengan simpul di ujungnya menjuntai seperti bola. Lin Yun sedang menilai pihak lain, dan pihak lain juga menilai dia. Mata pria ini sedalam bintang, dan matanya dipenuhi ketajaman tak berujung, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Sekilas, Lin Yun sepertinya mendengar suara pedang terhunus, dan aura pembunuh tiba-tiba muncul. Sangat kuat. Lin Yun merasakan sedikit ketakutan. Dia adalah seorang senior atau orang suci. Ada orang-orang yang sangat kuat di Sekte Tiandao. Apa yang kakak senior lakukan di sini? Kata Lin Yun Dao. Tentu saja aku menunggumu, kenapa kamu tidak melihat-lihat pemandangannya. Kata pemuda berjanggut panjang itu dengan suara kasar dan senyuman. Saya baru saja kembali dan mendengar bahwa Sekte Tiandao memiliki seorang pendekar pedang yang berbakat. Dia tidak hanya memperoleh tiga api suci Azur Dragon, tetapi juga melewati surga ketujuh Gunung Fei Yun. Sebelum saya dapat mengambil nafas, saya mendengar bahwa Anda telah menguasai galaksi SWOT Inten dan memenangkan tempat pertama dalam daftar Raja Manusia. Tentu saja, saya harus datang dan bertemu dengan Anda, kata pemuda berjanggut panjang itu. Lin Yun sedikit mengernyit, dia tahu tentang macan berjongkok, naga tersembunyi, dan naga tersembunyi dari Sekte Tiandao, dan hanya ada banyak monster emas. Sedangkan untuk para biksu tingkat setengah suci, sebagian besar dari mereka tidak berasal dari Sekte tersebut. Mungkinkah dia seorang jenius yang dibudidayakan secara rahasia? Misalnya, keturunan dari silsila pedang surgawi atau pedang dao, Lin Yun menggumamkan beberapa kata di dalam hatinya, menunggu pihak lain untuk terus berbicara. Pemuda berjanggut panjang itu berhenti berbicara dan hanya menatapnya, seolah ingin melihat bagaimana dia akan masuk ke gunung Jiuchong. Buruk, Lin Yun membisikkan sesuatu, mengabaikannya, dan berjalan ke depan. Di kaki lintasan pertama gunung Jiuchong, gulungan itu digantung, memancarkan cahaya suci yang terang, dengan tepian yang menakutkan terkondensasi di dalamnya. Uhuh. Saat Lin Yun melangkah maju, gulungan itu terbuka dan seorang pendekar pedang berbaju putih keluar. Pendekar pedang berbaju putih hanya melihat ke atas dan memberikan tekanan besar pada Lin Yun, berkata, jika kamu memikirkannya, ayolah. Dia meraihnya dengan tangan kanannya di dalam kekosongan, dan kemudian menariknya keluar dengan seluruh kekuatannya. Pedang suci keluar tapi dia hanya memegangnya. Lin Yun tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pedang pemakaman bunga, sementara energi nirwana di tubuhnya disuntikkan ke dalam pedang. Ups. Dalam sekejap, angin di sekitar Lin Yun menjadi kencang, dan cahaya pedang terbang naik turun di sekelilingnya. Sama seperti senjata sungguhan, mereka mengeluarkan suara yang tajam saat saling bertabrakan. Keduanya bertarung dengan cepat, masing-masing menggunakan Firefly Divine Sword Volume 1, dan serangan mereka sangat kejam. Ilmu pedang di antara keduanya lebih rendah, tetapi master pedang berbaju putih memiliki niat pedang yang lebih murni, dan diberkati oleh cahaya pedang yang ditinggalkan oleh pedang kekaisaran. Sedemikian rupa sehingga cahaya pedangnya dapat mencapai efek energi suci saat digunakan, dan sifat mematikannya sangat menakutkan. Lawannya setara dengan alam setengah suci King Yuan, dan dia juga menguasai maksud pedang galaksi dan pedang ilahi kunang-kunang. Lin Yun menanganinya dengan hati-hati. Dia tahu betul betapa menakutkannya bagi seorang semi-sane untuk menguasai galaksi SWAT Inten. Pria berjanggut panjang itu melihatnya sambil tersenyum, duduk di atas batu, dan berkata dengan tenang, tujuh Yuan Nirwana berarti kamu berani memasuki surga ke-9. Coba saya lihat kemampuan kamu. Setelah puluhan gerakan, Lin Yun jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan lengannya hampir mati rasa. Lin Yun tidak menyerah, dia menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan gulungan astrologinya. Kunpeng membuka gulungan itu, dan bayangan sepanjang hampir 100 kaki muncul di belakang Lin Yun. Dengan berkah gulungan astrologi, aura Lin Yun terus meningkat, dan segera mencapai titik di mana dia bisa bersaing langsung dengan lawannya. Oh! Mata pemuda berjanggut itu berbinar, dia mengira Lin Yun akan kalah, tapi dia merasa tidak ada yang bisa dilihat. Kunpeng, ini adalah binatang buas purba, ia memiliki sesuatu. Tapi, sepertinya belum lengkap. Pemuda berjanggut itu terlihat kasar dan jorok, namun sebenarnya dia cukup lembut, jika dilihat lebih dekat, Anda bisa mengetahui hal lain. Nampaknya astrologi Kunpeng sudah sangat kuat, namun menurutnya Lin Yun sepertinya masih memiliki sisa kekuatan, dan kekuatan astrologi tersebut belum sepenuhnya terlepas. Astrologi ganda, pemuda berjanggut itu menunjukkan ketertarikan, yang jarang terjadi. Lin Yun dan pendekar pedang berpakaian putih menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, mereka bertarung hampir seratus gerakan, masing-masing dengan pedang. Dentang. Ujung pedang ditekan ke jantung lawan di saat yang sama, tapi bagaimanapun juga, lawan dengan energi suci lebih unggul, dan lawan tidak bergerak. Lin Yun terpesona, memuntahkan darah di udara, dan wajahnya tampak sangat pucat. Kamu kalah, kamu masih memiliki dua peluang, kata pendekar pedang berbaju putih dengan tenang. Uhuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke lukisan itu. Lin Yun melihat luka di dadanya dan tersenyum pahit lawan menunjukkan belas kasihan dengan serangan pedang ini. Kekuatan keinginan pedang galaksi ditambah chi suci, jika digunakan dengan seluruh kekuatannya, bisa langsung menembus jantungnya. Ia sebenarnya tahu kalau kekuatan fisiknya jauh kalah dengan lawannya. Dia bertaruh pedangnya akan lebih cepat, tapi yang jelas pedang lawan tidak lebih lambat dari miliknya. Lin Yun tidak berkecil hati, hal ini sudah diduga, dan dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah setengah batang dupa, dia membuka matanya dan menemukan bahwa sebagian besar lukanya telah pulih. Ki suci sangat sulit untuk dihadapi. Lin Yun berkata dengan lembut. Meski lukanya sudah pulih, namun energi sucinya masih tertinggal di dalam tubuh, yang paling mengerikan adalah energi suci ini masih tersisa dengan pancaran sinar pedang galaksi. Anda harus memikirkan cara untuk menghilangkannya. Lin Yun memiliki dua pemikiran, yang pertama adalah kuali naga Phoenix akan menelannya secara langsung, dan yang lainnya adalah bahwa teknik pedang sen siau perlahan-lahan akan terkorosi dengan tujuan akhirat. Ini wajar. Setelah dipromosikan menjadi semi-suci, kamu telah memulai jalan suci. Bahkan jika kamu belum menguasai aturan jalan suci, ki suci dapat dengan mudah menghancurkan ki nirwana. Ada perbedaannya antara orang suci dan manusia. Saat ini, pemuda berjanggut itu tersenyum. Lin Yun tidak memandangnya, ini tidak masuk akal. Tapi kamu sangat kuat. Aku telah memperhatikanmu sejak lama, dan aku yakin kamu memang bisa membunuh setengah suci. Di kota enam orang suci, kamu harus menggunakan ilmu pedangmu untuk menghindari energi suci lawan, dan menggunakan kekuatan itu. Menggunakan pedang untuk menekan orang lain, daripada benar-benar bertarung dengan lawan. Kalau begitu gunakan Galaxy Sword Intent sebagai kartu truf untuk membuatnya lengah dan menghancurkan energi suci lawan, bunuh dia di tempat. Pemuda berjanggut itu tersenyum dan berkata, apakah saya benar? Lin Yun menganggup dan tidak menyangkalnya. Tetapi bayangan suci di level ini berbeda. Dia juga memiliki kekuatan keinginan pedang galaksi, dan kemampuan pedangnya sama bagusnya dengan milikmu. Dengan berkah dari pedang dao api kaisar manusia, dia juga bisa melepaskan ki suci. Kamu tidak bisa mengalahkan lawan dengan kekuatan pedang, dan kelemahanmu sendiri akan muncul, dan itu tidak akan terlihat begitu ajaib. Pemuda berjanggut itu sangat jorok, tetapi ketika dia memberikan instruksi, dia berbicara dengan jelas dan fasih. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keluar. Ekspresi Lin Yun tidak berubah. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya ini sangat kuat, tapi dia tidak menyadari niat membunuh. Apa yang orang ini lakukan? Engah. Saat Lin Yun sedang berpikir, cahaya ini mengenai punggung Lin Yun, dan energi suci di tubuhnya secara ajaib dimuntahkan. Lin Yun tiba-tiba merasa rileks dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan berkata, terima kasih banyak, kakak. Tidak, terima kasih, tidak, terima kasih. Pemuda berjanggut itu tersenyum dan berkata, aku juga ingin melihatmu lebih menderita, biar menarik. Lagi pula, aku butuh banyak usaha untuk melewati level ini. Jika kamu kalah terlalu mudah, itu tidak akan terjadi. Sangat mengasyikkan. Perlahan datang dan luangkan waktumu. Lin Yun berdiri dan menatap orang ini dalam-dalam. Marah. Pemuda berjanggut itu tersenyum dan berkata, percuma saja marah, kamu harus mampu. Walaupun aku sangat menderita saat itu, ketika aku benar-benar melewati level ini, aku hanya menggunakan tiga pedang. Tidak lebih, tidak kurang, cukup benar. Tiga pedang. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, dia jelas sangat jorok, tapi matanya bersinar dan dia sangat bangga. Tapi dia segera berhenti tertawa. Lin Yun melangkah maju untuk menantang lagi, menggunakan Azure Dragon Sword Heart. Saat dia menekan lawan, dia membelah pendekar pedang berpakaian putih itu menjadi dua dengan satu pedang. Setelah pemakaman bunga kembali ke sarungnya, Lin Yun berbalik dan berteriak, lalu berjalan lurus menuju tingkat kedua. Pemuda berjanggut itu tercengang saat itu juga dan tercengang. Satu pedang. Dia tidak salah, dia juga tidak terpesona, Lin Yun memotong pendekar pedang berbaju putih itu menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan pedang. Dengan kehadiran orang luar, Lin Yun menyimpan beberapa kartu truf, tetapi orang ini terlalu banyak berpura-pura, jadi Lin Yun berhenti berpura-pura. N selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.